Intro Amerika Serikat dan Inggris secara resmi melakukan serangan langsung ke wilayah Yaman. Didukung sejumlah sekutu termasuk Bahrain, serangan tersebut dimaksudkan untuk menghalau serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Serangan udara terhadap sejumlah basis Houthi Yaman pun dilakukan hingga membombardir beberapa kota. Pertanyaannya, bagaimana itu kemudian terjadi? Selain itu, benarkah Putin pasang badan dalam serangan serius kali ini? Inggris AS gempur kota-kota Yaman Militer AS dan Inggris benar-benar menggempur Yaman untuk menyasar Houthi kali ini. Dimana gempuran tersebut dilancarkan dari jet-jet tempur, kapal perang, dan kapal selam dengan menembakkan rudal-rudal Tomahawk. Rudal diluncurkan pada Kamis 11 Januari malam hingga Jumat yang sukses menghantam puluhan lokasi dengan sejumlah korban dilaporkan. Komando Pusat AS, Shenkom, mengatakan bahwa lebih dari 60 sasaran di 16 lokasi militan Houthi telah diserang di Yaman. Dalam keterangan Shenkom kepada RT yang dikutip CNBC, fasilitas tersebut termasuk pusat komando dan kendali, depot amunisi, sistem peluncuran fasilitas produksi, dan sistem radar pertahanan udara. Beberapa pejabat AS mengungkapkan kepada kantor berita Associated Press bahwa gempuran itu merupakan balasan atas aksi-aksi Houthi menyerang kapal-kapal niaga di Laut Merah. Shenkom kemudian menambahkan keterangannya dengan memosting video jet lepas landas dari kapal induk di tengah malam. Komandan Shenkom, General Michael Kurila, mengatakan bahwa Houthi akan bertanggung jawab atas tindakan ilegal dan berbahaya mereka. Untuk serangan tersebut, pangkalan udara Al-Dailami di utara Ibusana diketahui menjadi sasaran. Saluran berita Lebanon Al-Mayadin yang mengutip reporternya di lapangan mengatakan bahwa bandara Hodeidah juga menjadi sasaran. Kemudian pada 15 Januari dini hari, militer AS dan Inggris membombardir wilayah Yaman untuk ketiga kalinya. Dengan pangkalan militer yang diyakini sebagai basis milisi Houthi menjadi target berikutnya. Armada Tempur Yang Digunakan Rudal dan bom diluncurkan militer AS dan Inggris dari udara dan laut. Lalu armada tempur apa saja yang digunakan? Mengutip rilis yang dihimpun Sindonews 12 Januari 2024, berikut empat senjata dan perangkat keras militer yang digunakan oleh kedua negara itu. Pertama ada Rudal Tomahawk. Ini adalah rudal jelajah terbang rendah yang mampu mengirimkan hulu ledak konvensional seberat seribu pon ratusan mil ke daratan. Diluncurkan dari kapal permukaan atau kapal selam, Tomahawk dirancang untuk mengalahkan sistem pertahanan udara serta sangat akurat dan dapat mengubah target atau arah setelah peluncuran tergantung pada kebutuhan. Kedua, kapal selam berpeluru kendali USS Florida. Merupakan salah satu dari empat kapal selam berpemandu bertenaga nuklir SSGN di Armada Angkatan Laut AS. Soal keunggulan tak perlu dipertanyakan. Menurut mantan kapten Angkatan Laut dan Direktur Operasi di Pusat Intelijen Gabungan Komando Pacific AS, Carl Schuster SSGN dapat mengirimkan banyak senjata dengan sangat cepat. Selanjutnya ada kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut AS. Pentagon belum mengatakan kapal perusak mana yang terlibat dalam serangan di Yaman, namun beberapa kapal perang telah berada di Laut Merah dalam dua bulan terakhir. Untuk melindungi kapal komersial dari serangan pesawat Tak Berawak dan Rudalhouti. Terakhir adalah armada milik Inggris yakni Jet Tempur Typhoon. Jet dengan pilot tunggal dan bermesin ganda ini merupakan andalan armada udara Inggris. Kementerian Pertahanan Inggris tidak mengatakan dari mana jet tersebut lepas landas. Namun rekaman video yang diposting oleh Menteri Pertahanan Grand Shaps menunjukkan jet tempur Typhoon lepas landas pada malam hari dari landasan pacu darat. Dalam pernyataan khusus kepada New York Times, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa serangan di Yaman berangkat dari arahannya. Ia juga hadir dalam klaim tentang alasan dibalik serangan brutal tersebut. Menurutnya ini merupakan respons langsung terhadap serangan-serangan Houthi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kapal-kapal maritim internasional di Laut Merah. Termasuk penggunaan rudal balistik antikapal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ia mengatakan setidaknya awak kapal dari lebih dari 20 negara telah diancam atau disandra dalam tindakan pembajakan Houthi. Kemudian satu hal menarik lainnya dalam kejadian kali ini adalah bagaimana Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak membenarkan penyerangan. Biden berdalih, aktivitas Houthi di Laut Merah telah membahayakan personel AS, pelaut sipil dan mitranya, serta membahayakan perdagangan dan mengancam kebebasan navigasi. Sementara Rishi Sunak dalam pernyataan yang dikutip dari CNN menambahkan bahwa tindakan tersebut perlu dan proporsional untuk melindungi pelayaran global. Menurutnya ini tak bisa dibiarkan lantaran Houthi terus melakukan serangan di Laut Merah meskipun ada peringatan berulang kali dari komunitas internasional. Houthi janjikan pembalasan Jurubicara Houthi, Mohamed Abdul Salam dalam komentarnya mengaku kelompoknya tak akan gentar. Alih-alih ciut, mereka malah berjanji akan terus menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah. Tak peduli meski ada serangan udara yang dilakukan AS dan Inggris. Sebab menurutnya penjajahan Israel ke Palestina tak dibenarkan. Benar saja, pada 15 Januari kemarin milisi Houthi mulai melancarkan serangan balasan terhadap militer AS. Mereka diketahui menyerang kapal perang USS Labun DDG-58 di Laut Merah dan komando pusat AS meyakini jika rudal yang ditembakkan adalah bukti sokongan Republik Islam Iran. Sejauh ini, ketegangan antara Houthi dan Barat telah membuat perusahaan pelayaran dunia ketar-ketir. Sebelum serangan langsung AS ke Yaman, mayoritas raksasa pelayaran dunia telah mengalihkan rute pelayaran Asia Eropa dari Laut Merah dengan memutar ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Menurut data yang dihimpun CNBC, raksasa perkapalan dunia seperti Myers, Evergreen, Mediterranean Shipping Company, MSC, Ocean Network Express, One, Hapak Lloyd, dan Hyundai Merchant Marine, HMM, telah memilih cara ini. Terbaru, perusahaan pelayaran kakap China, Costco Shipping, juga memilih cara serupa. Alhasil, perdagangan global turun 1,3 persen dari bulan November hingga Desember 2023. Di sisi lain, harga minyak lompat 1 persen pada awal perdagangan per 12 Januari, melanjutkan kenaikan pada perdagangan sebelumnya karena ketegangan terbaru yang melibatkan Houthi dan negara barat. Rusia inginkan DK PBB, rapat darurat. Menanggapi ketegangan di Yaman, Rusia yang dipimpin Vladimir Putin kemudian bereaksi dengan menyerukan sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Seorang sumber diplomatik di markas PBB, New York, mengatakan bahwa Rusia telah mengirimkan pesan kepada negara anggota DK PBB untuk menginisiasi pertemuan darurat pada 12 Januari dini hari. Melalui pesan yang dikutip CNN dari Al Jazeera, Rusia menganggap operasi militer AS dan Inggris di Yaman melanggar piagam PBB. Sementara itu dilansir Reuters, Rusia memang telah secara resmi mengecam Amerika Serikat dan Inggris atas serangan militer mereka di Yaman. Menurut Moskow, ini merupakan perbuatan tidak bertanggung jawab yang berisiko menebarkan kekacauan di seluruh Timur Tengah. Sebelumnya, 10 Januari lalu, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang menuntut di akhirnya segera serangan terhadap kapal di Laut Merah. Sebanyak 11 anggota DK PBB menyetujui dokumen tersebut, sedangkan 4 negara yakni Rusia, Cina, Al Jazeera, dan Mozambik Epstein. Serangan AS dan Inggris menandai eskalasi baru perang Israel Hamas. Sejak Israel menggempur Hamas di Gaza, Houthi ikut-ikutan melancarkan serangkaian serangan ke negara Zionis sebagai wujud solidaritas. Belakangan, kelompok milisi Yaman itu juga meningkatkan serangan dengan menyerang dan membajak kapal-kapal komersial terkait Israel yang melewati Laut Merah. Menurut kalian, apakah Dewan Keamanan PBB punya jalan keluar untuk konflik kali ini?